Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang malamnya yang menyaksikan channel ini semoga dikasih selalu kesehatan dan dengan video kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menggunakan HDMI videocapture ini yang saya beli dengan harga ya lumayan enggak nyampe 200an paling 100.000 atau 150 ke bawah lah saya ingin mengkoneksikan antara konsul saya ya khususnya PS4 atau PS3 yang saya punya ingin menghubungkan ke komputer saya akan coba dan untuk video berikutnya saya akan kasih tahu langkah-langkahnya apa-apa aja yang mesti harus dipasang Oke selanjutnya nonton video berikutnya Oke setelah kita lihat video pertama nah ini video selanjutnya kita unboxing dulu ini HDMI video kapturnya ya USB nya HDMI video capture USB nah dan selanjutnya HDMI USB video capture ini kita pasang ke HDMI yang dari PS4 yang aku punya nih masukin nah ini udah tersambung kan udah tersambung kita coba selanjutnya coba masukin ke PC nah setelah tadi HDMI dan dari PS4 ini udah terhubung ke HDMI USB video capture lalu kita colokin USB video capture ini untuk supaya PS4 ini terkoneksi sama PC nah setelah itu kita lanjut video berikutnya disini selanjutnya tinggal untuk penyalaan atau pengkoneksian antara PS4 sama PC ya Nah untuk yang pertama kalinya berarti harus ada OBS OBS studio dimana kalian juga mungkin nggak asing namanya berhubung saya udah download saya tinggal langsung buka aja nah yang baru pertama download pasti tampilannya pasti kosong nggak mungkin ada audio input capture display capture pasti kosong nah disini display capture ini fungsinya untuk merekam layar yang ada di monitor audio input capture juga untuk munculkan suara nah kalau kita menghubungkan koneksi PS4 sama PC sebenarnya dua fungsi ini enggak terlalu berpengaruh ini hanya untuk video ini berpengaruh hanya ini untuk rekaman ya jadi intinya 22 fungsi ini adalah ini nih kita masukin dulu ya masuk ke tanda plus kita ambil video capture device nah ini nah ini berarti ini PS4 nya udah terhubung sama PC terus tampilannya seperti ini karena kita belum nyalain untuk PS4 nya kita coba nyalain PS4 nya tunggu tunggu sebentar udah nyala ya PS4 udah nyala tinggal diatur resolusi takut kadangkan setiap PC jadi beda kapasitasnya ada yang kuat atau PGA nya ya mungkin kalau untuk standar saya ngambil yang 1280 kali 720 terus untuk audio kita ambilnya capture audio audio only sini ada pilihan juga cuman untuk yang normalnya kita pilih audio only aja kita oke kan Nah setelah tadi pengaturan audio only nya kan ini belum ada suara ya tuh masih belum ada suara nah berarti ini perlu ada apa plus lagi yaitu audio input capture nah ini juga ada audio input capture cuman tadi bilang saya ini buat untuk mikrofon untuk suara ya jadi untuk suara dari PS4 kita ngambil yang audio input capture atur lagi nah kita kasih ke ini USB digital audio nah udah seperti itu kita masuk ke menu pengaturan nah masuk ke menu game mungkin kita coba main spaderman nah masuk menu game mungkin kita coba main spaderman nah kalau untuk kliennya pengen gede tinggal kita klik dari mouse klik sepok klik kanan ya kita ambil full screen kita coba mainkan melek apa tidak kita coba mainkan melek apa tidak kita coba mainkan dia kita coba mainkan kita tempat pem Autor dan coba berantem tidak dengan normal tuh normal segini nggak ngelak-ngelak ke patah-patah juga lumayan jadilah nah lumayan kan segini lumayan normal udah terlalu patah-patah nggak mungkin sampai sini dulu aja ya guys nah terima kasih yang udah ini nonton